Intro Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusi dan sekolah inklusinya pastinya tapi sebelum kita membahas tentang inklusi saya akan memberitahu teman-teman apa itu pendidikan jadi pendidikan itu adalah suatu proses individu dimana dia akan berkembang secara optimal ketika pelayanan pendidikannya itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan nah, di pendidikan itu kita tidak boleh tuh yang namanya memandang perbedaan fisik baik itu dari segi pandang agama, ras, suku, fisik maupun bangsa nah, sekarang kita akan membahas tentang sekolah inklusinya dan apa itu pendidikan inklusi banyak nih yang nanya apa sih perbedaannya sekolah inklusi sama sekolah biasa sebenarnya sekolah inklusi itu adalah sekolah umum jadi sekolah yang seperti biasanya kita sekolah nah, tetapi yang jadi perbedaannya itu kalau di sekolah inklusi itu tuh di dalamnya pasti ada siswa yang reguler yang di dalamnya itu ada satu, dua, ataupun lebih itu anak yang ABK nah, apa nih ABK jadi ada anak yang berkebutuhan khusus jadi di dalam satu kelas itu tuh dicampur bukan cuma anak reguler semua jadi bukan anak reguler semua dalam satu kelas itu jadi mereka itu dicampur nah, sebelum kita menerima anak ABK guru akan memberikan observasi dan wawancara kepada orang tua dan juga siswa ABK itu sendiri jadi apa sih Kak observasi sama wawancara itu yang pertama itu kita harus tahu nih kekurangannya dia atau keterbatasannya dia itu di apanya terus yang kedua kelebihannya dia itu di apa jadi kalau misalkan dia ada kelebihan nih misalkan di mekanik berarti kita fokuskan ke mekanik kalau misalkan dia suka nih ke fotografer berarti kita akan terus mengasah kebisaannya dia untuk lebih sukses lagi ke depannya seperti itu terus yang ketiga itu minatnya dia itu di apa terus bakatnya dia itu apa terus sebab akibat kenapa kok dia bisa jadi anak ABK itu apa gitu terus juga ada nih ke enam kesehariannya itu bagaimana di rumah jadi di sekolah kita akan menyesuaikan begitu terus ada yang ketujuh itu kebiasaannya dia itu apa jadi misalkan kebiasaannya dia itu jelek kita akan sedikit demi sedikit membantu agar kebiasaan jeleknya itu berkurang atau kalau bisa ya dihilangkan seperti itu terus yang terakhir itu cara penanganannya jadi kalau di sekolah inklusi itu bakalan ada sound and teacher kalau enggak kita sebut sebutannya adalah guru khusus di sekolah itu jadi guru khusus itu dia yang paling paham nih cara menangani anak ABK apalagi misalkan emang dari awal dia megangnya si satu anak ini nih yang dia itu tenagrahita otomatis dia akan lebih tahu dan tahu banyak tentang apa aja yang dia suka apa yang dia tidak suka apa yang dia minat apa yang jadi bakatnya dia jadi guru khusus itu yang akan mengasah dan akan memberikan pelayanan yang si anak itu butuhkan seperti itu dan selanjutnya kita akan membahas model sekolah atau model kelas di inklusi jadi ada beberapa model juga di sini jadi yang pertama itu ada model reguler atau inklusi penuh yang di dalamnya itu anak ABK dengan anak reguler itu dijadikan satu dan kurikulumnya juga sama jadi apapun kegiatannya anak reguler si anak ABK akan mengikuti jadi tidak ada perbedaan di sini mungkin perbedaannya cuma di tingkat kesulitannya aja ya teman-teman jadi di tingkat kesulitannya misalkan anak A dan anak B itu kesulitannya tidak bisa membaca lebih dari beberapa kata kalau misalkan di kurikulumnya hari ini di anak reguler itu harus membaca 20 kata dalam beberapa menit jadi kita akan mengurangi katanya kata-katanya itu jadi lebih sedikit anak yang ABK kedua itu ada kelas reguler dengan klaster nah apa sih itu gitu nah jadi kalau di kelas reguler dengan klaster itu bakalan ada suatu kegiatan ataupun emang kurikulumnya itu butuh kelompok-kelompok jadi mereka akan dikelompokkan jadi anak reguler itu akan membuat kelompoknya sendiri kelompok-kelompok sendiri dan anak yang ABK akan membuat kelompoknya sendiri juga jadi misalkan di dalam suatu kelas itu ada anak ABK tiga gitu kan nah dalam tiga orang itu otomatis nanti guru khususnya akan ada dua ataupun tiga guru khusus di dalam satu kelas itu yang akan mendampingi kelompok ABK nya itu nah jadi kegiatan apapun yang reguler itu kerjakan mereka akan mencoba untuk mengikuti kegiatan tersebut juga seperti itu nah untuk yang selanjutnya itu ada kelas reguler dengan pull out apa itu ya jadi kelas reguler dengan pull out itu itu sebenarnya kelas biasa di jam yang biasa juga misalkan di jam kedua ada pelajaran matematika seperti biasa mengikuti yang lain begitu kan jadi ABK nya itu melakukan kegiatan yang sama dengan anak reguler yang lain tetapi misalkan ini namanya sudah pull out otomatis dalam sewaktu-waktu misalkan si ABK ini mengalami kesulitan di dalam mengikuti kegiatan tersebut si ABK nya itu akan dipanggil ke ruangan yang tersendiri seperti itu jadi emang sudah ada ruangan khusus buat si ABK buat dipanggil misalkan dia mengalami kesulitan nah di ruangan itu mereka akan diajari sama guru khususnya itu jadi di dalam ruangan itu akan ada si anak ABK dan guru khususnya aja jadi difokuskan ke apa yang dia tidak bisa seperti itu nah ada nih kelas khusus yang di dalamnya itu pengintegrasian jadi banyak ada beberapa ataupun ada berbagai pengintegrasian jadi di dalamnya itu ada waktu ada waktunya emang jadi bisa juga guru itu memberi waktu satu minggu satu kali untuk si anak ABK itu praktek boleh praktek dengan anak reguler lainnya dan boleh juga praktek dengan anak ABK aja jadi bebas sesuai dengan keterbatasannya si anak dan kebisaannya si guru juga dan yang terakhir itu ada kelas penuh jadi di dalamnya itu emang penuh sesuanya tetapi di dalamnya itu hanya anak ABK aja jadi gak ada kelas gak ada murid regulernya jadi cuma ada anak ABK nya aja itu yang dinamakan kelas penuh dan kapan bolehnya kelas penuh ini sama seperti pengintegrasian tadi jadi terserah kesepakatan para guru ataupun kesepakatan para siswa itu sendiri maunya itu satu minggu sekali ataupun dua minggu sekali juga boleh seperti itu nah pasti teman-teman tuh banyak nih yang bingung kenapa sih kok di sekolah inklusi itu butuh guru khusus butuh pendamping seperti itu nah jadi teman-teman kalau misalkan di sekolah umum itu otomatis di suatu kelas itu akan ada guru yang mengajar ada yang mengajar 15 anak ataupun lebih nih nah untuk mengajar anak reguler itu sangat gampang teman-teman tetapi berbeda halnya dengan kita mengajar anak ABK kenapa kok gitu kok soalnya anak ABK itu juga butuh pendampingan kenapa kok butuh pendampingan setiap setiap kegiatan itu anak ABK pasti akan butuh yang namanya bantuan dari orang lain baik itu dari guru maupun temannya nah jadi apa sih perannya pendamping terus guru khusus itu di sekolah gitu jadi si pendamping ini ataupun guru khusus ini itu akan sangat membantu jadi akan sangat membantu guru kelas ataupun wali kelas dan sangat membantu untuk perkembangan ataupun memberikan layanan kepada si anak ABK nya jadi gurunya itu tidak perlu repot-repot untuk memikirkan anak ABK siapa yang mau bantu siapa yang mau ngurusin jadi emang sudah ada guru khususnya sendiri dan kita juga harus tahu perbedaannya pendamping yang sebenarnya sama yang enggak kadang ada orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah inklusi terus seakan-akan tolong ya dijaga tolong ya diajarin yang benar tolong ya jangan sampai luka tolong ya jangan sampai banyak pokoknya jadi di sekolah inklusi itu sebenarnya kita itu ada kata-kata si guru guru itu jadi helper si guru itu jadi sound down teacher nah saya jelasin nih satu-satu tapi intinya aja ya kalau misalkan helper itu dia itu emang guru pendamping apalagi anaknya itu emang selalu ketergantungan sama gurunya jadi gurunya ini harus selalu memudahkan si anak jadi misalkan dia tidak bisa nulis ya gurunya yang yang nontonin gitu terus si anak ini gak mau belajar tapi maunya main diturutin itu tuh sebenarnya helper dan sebaiknya si helper ini gak ada soalnya yang kita butuhkan itu guru khusus seperti sound down teacher jadi kalau di sound down teacher itu guru-gurunya itu akan mendampingi si anak sama sih tetapi gurunya ini akan memberikan kegiatan yang sekiranya si anak ini mau mandiri jadi jangan apa-apa dibantu apa-apa itu dibantu jangan selalu dipermudah soalnya kita hanya mendampingi sekarang hanya mendampingi si anak itu sekarang tetapi kemudian hari nanti ketika dia itu dewasa ataupun dia itu sudah naik tingkat dia itu akan bertemu dengan orang lain bukan kita lagi jadi dia harus bisa mendiri mulai dari sekarang meskipun sekarang itu masih teka masa iya kak mau dibuat mendiri kan kasihan gak bisa seperti itu kalau misalkan dari kecil dia itu sudah dipermudah terus selalu dimudahkan kegiatannya urusannya kemandirannya mau pipis dituntun di ceboin itu gak bisa seperti itu dia akan jadi dewasa dia akan pindah sekolah dia juga akan bertemu dengan orang lain bukan cuma bertemu dengan kita aja sampai selamanya itu gak ada jadi sebenarnya kita di sekolah inklusi ataupun di sekolah SLB nya sangat wajib memberitahu orang tua dan bekerja sama dengan orang tua agar si anak ini mandiri dan si anak ini juga mau untuk mengurusi dirinya sendiri sampai dia itu untuk mengurusi dirinya sendiri itu bisa lah seperti itu agar dia tidak ketergantungan dengan orang lain terus karena meskipun dia anak ABK dia akan hidup sendiri tidak akan selamanya akan bersama dengan orang lain ataupun orang tuanya jadi harus belajar sendiri dari sekarang oke selamat menikmati selamat menikmati